Bapak-Ibu sekalian, baik saya share dulu screen saya. Inilah yang akan kita bahas. Jadi di sini sudah ada, yaitu tentang cara praktis untuk memahami isi Alkitab. Dan sebenarnya ditujukan buat remaja dan pemuda. Tapi juga untuk mereka yang melayani remaja dan pemuda. Atau yang peduli dengan remaja pemuda. Kalau peduli remaja pemuda berarti juga peduli di tingkat remaja yang ada di SMA, di gereja, maupun pemuda. Saya pada waktu di Iki Bandung, setelah ditangkap oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian ikut pembinaan dari perkantas pada waktu itu, lalu membawa KTB. Dan kemudian waktu saya masih mahasiswa di Iki Bandung, saya sudah menjadi guru agama. Di beberapa sekolah di Bandung pada waktu itu, jadi saya sangat senang menikmati kelompok-kelompok PA dengan remaja dan pemuda. Dan itu awal pertumbuhan saya. Dan kemudian saya juga menjadi pengajar agama Kristen di Perguan Tinggi di kota Bandung. Lama belasan tahun sebelum diberikan kepada teman. Jadi artinya adalah bahwa pembinaan remaja dan pemuda, baik di konteks gereja maupun di dalam konteks sekolah, itu sangat melekat di hati saya. Dan itu sebabnya remaja dan pemuda perlu dibantu untuk memahami syial kita. Tentang apakah ini Bapak-Ibu sekalian? Pertama tujuannya adalah supaya kita memotivasi remaja maupun pemuda membaca alkitab. Dan menikmati pesan. Membaca untuk menikmati pesan. Itu kuncinya. Tidak mungkin orang menikmati pesan kalau tidak membaca dengan baik. Sayangnya sekarang begitu banyak remaja seperti hanya menikmati kemasan-kemasan berupa kotbah rendungan. Tetapi mereka jarang diberanikan untuk membaca, lalu menikmati sendiri. Temukanlah sendiri itu sebenarnya mestinya dikembangkan pada remaja. Karena remaja sedang bertumbuh kognisinya, curiosity-nya, dan juga keinginannya untuk menyelidiki itu mestinya kita tingkatkan. Yang kedua alasannya adalah karena alkitab firman Allah. Alkitab firman Allah, kata Rasul Paulus di 2 Timotius 3.16. Dia bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Untuk mendidik orang termasuk remaja, pemuda di dalam kebenaran. Pada waktu saya dulu masih sangat muda. Saya terkesan dengan Masmur 119 ayat 9-11. Dengan apakah orang muda menjaga kelakuannya bersih? Ini sangat melekat di hati saya. Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu. Jadi padahal waktu itu gejolak kaum muda itu begitu kuat ya. Tadi Ibu Julia mengatakan naluri kaum mudanya gimana itu direm? Ya syukur ada firman Tuhan ya. Jadi dengan apakah kaum muda menjaga kelakuannya bersih? Adalah menjaganya sesuai dengan firmanmu. Karena itulah juga di Masmur 119 ayat 105. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan ini melekat. Dan melekat luar biasa sejak masa muda saya. Kemudian yang keempat susah. Bahwa remaja itu di dalam tugas perkembangannya bergumul dengan identity formation. Jadi identitas remaja ini dibentuk dengan aspek kognisinya. Makanya tidak heran remaja itu dalam rangka membentuk siapa sayanya itu adalah dengan menunjukkan kreatifitasnya. Logikanya. Kemampuan berargumentasinya. Meneliti sesuatu. Lalu kemudian menyampaikan apa yang dia teliti itu. Karena memang itu bagian dari pembentukan identitas dirinya. Atau istilahnya supaya dia dihargai, diakui. Dan kita harus memanfaatkan bagian ini. Remaja yang mampu mengemukakan pendapat mereka sendiri. Kemudian mengemukakannya. Dan di Alkitab ada banyak contoh-contoh remaja yang kita bisa lihat mereka bergumul dan mengalami kemenangan. Salah satunya tentu adalah Yusuf. Dan terus terang Yusuf adalah salah satu idola saya pada waktu dulu saya menjadi muda. Orang ini luar biasa saya lihat. Dan termasuk juga bagaimana Yusuf ini berani tegas mengatakan pada Tante Potipar. Bahwa ketika Tante Potipar itu mengajak dia untuk tidur bersama. Lalu Yusuf itu masih muda luar biasa. Dia bisa berkata itu dosa di hadapan Allah. Nomor dua, bagaimana aku menyentuh ibu sementara ibu adalah milik bapak. Itu hebat banget gitu loh. Jadi kesadaran itu kok bisa tinggi. Dan pastilah karena pengajaran-pengajaran yang dia dapatkan dari ayahnya Yaakub. Tetapi cerita tentang Yusuf ini sangat bagus sebenarnya untuk remaja. Apalagi kalau disuruh remaja, dibimbing remaja untuk meneliti. Lalu berpikir banyak. Daniel tentu juga sangat hebat ya. Daniel luar biasa. Pada waktu saya masih berusia 18 tahun. Ya lebih memasuki kampus UPI di Bandung. Jauh dari orang tua. Dan pada waktu itu saya berpikir gimana nasib saya ke depan. Tapi cerita Daniel yang di kelompok PA dan sebagainya itu mempesona banget gitu loh. Bagaimana Daniel ini berketetapan hati, tidak menajiskan diri, lalu kemudian mereka taat pada Tuhan. Empat sekawan itu Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego, lalu kemudian sangat cerdas. Dan kecerdasan Daniel ini terekam di dalam seluruh kitab Daniel. Dan saya kira itu bisa juga mempesona kaum remaja dan pemuda. Asal disampaikan dengan baik. Asal saya kira dibuat kelompok PA sedemikian rupa berbincang-bincang untuk mereka menemukan. Yusuf dan Maria juga tentu. Itu menjadi percakapan yang baik. Bagaimana Yusuf dan Maria menjaga kesucian mereka. Yusuf juga menjaga kesucian hidupnya. Dan seterusnya itu. Tetapi kemudian pada waktu yang tepat, Tuhan menjelaskan pada Yusuf bahwa supaya dia jangan salah paham dengan Maria. Dan kemudian Yusuf bertanggung jawab dan mengambil Maria menjadi istrinya, tunangannya itu. Yang kelima, pesan Tuhan Yusuf bagi pertumbuhan iman. Belakangan ini saya banyak memikirkan Markus pasal 4. Juga ada tentu perumpamaan penabur bening ini di Lukas juga ada. Lukas pasal 8, saudara bisa lihat. Tapi yang menarik perhatian saya adalah belakangan ini. Bagaimana ya remaja, pemuda, bahkan juga warga jemaat, dewasa, bahkan sampai lansia. Supaya mereka itu ketika mendengar firman, membaca firman. Firmannya itu tidak dirampas oleh iblis. Karena musuh pertama adalah bagaimana supaya firman tidak dirampas oleh iblis. Malah di postingan saya di Facebook, saya tulis begini. Apakah ada teori pendidikan agama Kristen? Teori pakt, teori mengajar kreatif yang bisa menolong murid yang belajar. Supaya firman itu jangan dirampas oleh iblis. Saya kira teori kognitif, teori afektif, teori psikomotorik, teori-teori macam lain. Teori rekonstruksi macam-macam gitu. Yang saya juga pelajari itu dalam mengajarkan agama kepada murid. Saya pikir tidak mampu itu untuk mengatasi tipuan iblis. Menurut emad saya, satu-satunya yang sanggup untuk mengalahkan, menghindari anak remaja dari iblis adalah mereka kuat identitasnya dalam Kristus, lalu kemudian mereka giak berdoa. Lalu seperti kata Rasul Petrus 1 Petrus 5 ayat 8, iblis itu seperti yang mau mahu mahu, tetapi lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi tentu kalau remaja kita ajak memahami firman Tuhan, mereka bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik. Lalu kemudian juga kalau remaja maha firman, mereka tidak mudah murtad. Betapa banyak remaja meninggalkan imannya sekarang ini di berbagai tempat. Kenapa demikian? Saya pikir adalah karena mungkin remaja tidak dibina mencintai Alkitab. Atau tidak ada teladan orang yang dilihat remaja punya passion terhadap Alkitab. Karena sesuai dengan Titus Pasal 2 ayat 6 dan 7, kalau saudara lihat Titus Pasal 2 ayat 6 dan 7, pesan Rasul Paulus pada Titus, kalau membina remaja, jadikanlah dirimu teladan. Nah, remaja dan pemuda ini kan membutuhkan figur teladan yang cinta firman, yang cinta Alkitab. Bapaknya cinta Alkitab, pendetanya cinta Alkitab, guru agamanya cinta Alkitab. Dan ini enggak saya dapat loh waktu saya belajar agama di SMP dan SMA. Karena waktu saya belajar agama Kristen di SMA, gurunya main catat. Catat ya, yang dipelajari malah sejarah dogma, sejarah gereja. Tidak mengajak anak untuk mencintai Alkitab. Dan ini juga kekurangan guru jemaat di gereja. Karena mereka tidak tahu bagaimana memotivasi remaja mencintai Alkitab. Jadi tidak heranlah kalau sekarang ini saya lihat cukup banyak orang meragukan imannya, ditambah pengaruh iblis, lalu ada penderitaan, ada tekanan, seperti benih yang jatuh di semak duri, lalu kemudian tidak tahan penderitaan, lalu ya sudah meninggalkan Tuhan. Atau tidak tahan menghadapi godaan, karena ada kemudahan-kemudaan. Apalagi seperti sekarang ini kan, ada pembelajaran online, orang sudah terbiasa dengan gadget, akhirnya larinya kemana? Ke pornografi dan lain sebagainya. Dan karena kemudahan-kemudahan, kenikmatan, berselancar di dunia maya, lalu orang kadang kurang memberi hatinya untuk membaca Alkitab. Katakanlah tiga setengah pasal per hari. Tiga setengah pasal per hari membuat orang membaca Alkitab selesai dari kitab kejadian sampai wahyu. Selesai dalam satu tahun. Ingat itu tiga setengah pasal per hari. Apalagi sekarang sudah ada Alkitab audio yang bisa menolong kita dalam tempuh 30 menit sudah selesai satu kitab dibacakan. Dan itu yang juga saya gunakan untuk memperkuat. Supaya saya konsentrasi, saya baca Alkitab di depan mata saya, saya gunakan seringkali audio, lalu kemudian membuat saya lebih konsentrasi. Atau kadang-kadang saya mencatat dan seterusnya. Jadi memang pesan Tuhan Yesus di dalam perempuan tentang penabur membuat kita harus menolong remaja, pemuda, orang dewasa, bahkan lansia untuk menyelidiki dari Alkitab. Supaya mereka berbuah. No problem buahnya tidak harus 100%. Ada juga yang 60%, ada juga yang 30%. Sekarang bagaimana caranya? Prinsipnya adalah di 2 Petrus 1, 20-21 dikatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Dan dipimpin oleh roh kudus, orang mengarang maupun menulis, menyampaikan. Kita tahulah itu semua prosesnya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan roh kudus membuat sedemikian rupa adanya tulisan itu. Sampai kemudian kita tahu kita memiliki 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Itulah 66 patokan kita, kanon namanya. Dan standar kita boleh dikatakan. Bagi saya itu saya terima. 66 bagi saya sudah cukup. Dan kemudian kita lihat adalah kitab firman Allah, maka harus menuntun hati kita untuk cermat. Dan kemudian hati kita, jiwa kita, akal budi kita, kekuatan kita, bangun pagi. Harus ada kemauan sebenarnya. Dan Alkitab juga kita lihat sesudara adalah sebagai kumpulan tulisan. Dan kadang-kadang remaja tidak memahami bahwa tulisan di Alkitab itu beragam. Ada juga remaja bertanya sama saya, Pasti Jabat, bagaimana sih membaca Masmur? Kenapa cara membaca Masmur beda enggak memahaminya dengan surat Paulus? Jelas beda lah. Masmur itu kan puisi. Surat-surat kiriman itu kan surat. Jadi kalau saudara lihat, itu bentuk jendranya aja udah berbeda. Surat-surat kiriman selalu dimulai dengan pembukaan. Setelah itu baru ada penjelasan. Lalu kemudian ada penutup. Selalu begitu. Kalau kita lihat misalnya 13 surat Paulus. Dan ditambah beberapa surat umum. Jadi kita lihat di sini adalah betapa penting kita menolong remaja memahami jendranya. Jendranya tulisan dalam Alkitab. Atau memperlakukan Alkitab juga sebagai sebuah tulisan. Kalau saya mau tanda petik dikatakan karya sastra. Tapi ini karya sastra yang hebat banget. Dipimpin oleh roh Allah menuliskannya. Jadi tulisan-tulisan yang beragam itu membuat Alkitab itu menarik banget. Dan ada orang malah mengatakan pada saya. Pasti jembat tolong dulu bikin PA online dalam Alkitab Wahyu. Boleh. Tetapi pendekatan saya strukturalis. Tidak saya mau terjebak dengan pendekatan allegoris. Mengalegori dan melihat simbol-simbol di situ. Dan seperti serem. Tapi saya lebih melihat pesan di balik semua itu. Untuk melihat benang merahnya apa. Seperti itu. Kemudian sastra kita lihat lagi bahwa membaca Alkitab dengan cermat adalah membaca berulang kali. Kita menolong remaja. Bacalah berulang kali. Baca berulang kali. Seperti contoh di atas ini. Seorang pria remaja ini membaca. Seorang wanita ini baca lagi. Baca lagi. Karena kadang-kadang dosen despen di sekolah Alkitab pun malas membaca Alkitab berulang kali. Karena sebenarnya kuncinya kalau kita membaca Alkitab kali ini. Seperti saya misalnya. Saya sudah membaca perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur benih berulang kali. Bahkan berkotbah tentang itu. Tapi bulan lalu saya baca lagi. Ada lagi hal baru yang saya lihat. Ini amazing. Luar biasa. Jadi kita melihat bahwa membaca itu perlu sekali. Kemudian kita lihat lagi adalah salah satu cara menolong remaja. Saya kira dalam hal untuk bertumbuh dalam hati remaja Tuhan adalah bertanya-tanya. Bapak Ibu saya tidak tahu apakah Anda mengenal karya. Temukanlah sendiri. Oleh tulisan siapa ini? Oleh Tawad. Oleh Tawad. Di situ temukanlah sendiri dari Gandum Mas. Ini buku bagus ya. Menolong orang-orang pemimpin gereja yang barangkali tidak harus bergelar STH atau MTH dan sebagainya. Tapi dengan praktis dia menolong bagaimana memperlakukan Alkitab sebagai sebuah tulisan. Tapi di dalamnya kaya banget. Dengan mengajukan pertanyaan siapa, gimana, kapan, bagaimana. Baik dalam kelompok maupun pribadi. Seperti itu. Dan kalau kita membiasakan memahami Alkitab, teks Alkitab tentang siapa ini, tentang dimanakah ini, tentang kapankah ini. Hal seperti itu. Dan kemarin itu kami melihat misalnya dalam kelompok pemahaman Alkitab untuk remaja. Dan melihat bagaimana Tuhan Yesus di Injil Markus dibuat dia dari Padanggurun langsung dipimpin dia masuk rumah ibadat pada hari sabat. Sesudah itu masuk ke rumah ibu mertua Petrus. Sesudah itu pada pasal berikutnya dia pergi ke danau. Dan kemudian dia juga berkotbah di bukit. Soal-soal tempat ini juga kadang-kadang merangsang remaja. Wih, amazing ya. Tuhan itu moving gitu di dalam hal pelayanan. Itu membuka pikiran mereka. Belum lagi ketika kita mengajak remaja memahami kapan peristiwa itu terjadi. Jadi cara memahami ini tidak usah saya jelaskan. Tetapi mengajukan pertanyaan siapa, dimana, kapan, hal seperti itu yang amat sederhana sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita bisa mengajak mereka untuk berpikir. Nah ini contoh saja. Misalnya Lukas Pasal yang kelima. Satu sampai dengan yang sebelah. Bisa remaja kita ajak siapa yang ada di sini. Siapa-siapakah yang disebut di perikop ini. Ada Simon. Ada orang banyak yang hausakan firman Tuhan. Kita lihat di ilustrasi ini. Orang banyak pengen mendengar Tuhan Yesus. Lalu dia ngomong sama Petrus dan kawan-kawan yang beres-beres jala. Pinjem ya perahumu. Lalu Tuhan Yesus pergi ke danau itu. Lalu kemudian orang banyak di sini. Ngomong itu di danau Genesaret namanya. Dan kemudian Tuhan Yesus datang ke tempat orang bekerja. Tuhan Yesus datang ke tempat orang mengalami krisis. Karena malam itu Petrus dan kawan-kawan gak nangkap apa-apa. Dan peristiwa ini bukan sore hari. Pagi hari. Dan ini penting sekali. Pagi hari. Dimana orang sibuk bekerja. Dan memulai hari kerja mereka. Di situ Tuhan datang menyapa mereka. Dan kemudian apa fokusnya. Kita bisa ajukan pertanyaan itu. Apakah ada mujizat. Apakah ada krisis di sini. Ya Petrus mengalami krisis. Ada mujizat. Ya ada mujizat. Apakah ada keterpesona. Ya Petrus terpesona di kemudian hari. Apakah ada penolakan. Penolakan kayaknya gak ada. Kecuali hanya Petrus mengatakan. Pergilah daripada aku guru. Karena aku orang berdosa. Engkau orang kudus. Dan kemudian kita lihat. Bagaimana Tuhan Yesus. Bagaimana cerita ini disampaikan. Kita bisa melihat strukturnya. Tuhan Yesus memberi perhatian bagi orang banyak. Remaja bisa kita tolong memahami. Setelah Yesus memenuhi kebutuhan orang banyak. Lalu Tuhan memberi perhatian pada Simon dan kawan-kawan. Ayat 4 dan 10. Lalu akhir cerita itu adalah ayat yang kesebelah. Dan hanya melihat struktur seperti ini. Remaja bisa terpesona. Amazing juga ya. Bahwa Tuhan memberi perhatian buat orang banyak. Sekarang dia perhatikan kepada Simon dan kawan-kawan. Sekarang perhatiannya lebih spesifik kepada Simon. Dan kemudian akhir cerita itu Simon Petrus meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Tuhan. Dan itu terjadi pada pagi hari. Amazing. Dan saya kira remaja kalau dibuat seperti itu sangat senang mereka. Dan dalam ilustrasi ini bagaimana Petrus kemudian sungkam di hadapan Tuhan. Dan melihat dirinya orang berdosa. Sedangkan Yesus sekarang dia lihat sebagai manusia kudus. Manusia yang tahu ikan di laut. Ya di danau. Bukan lagi tukang kayu dari Nasaret. Karena mungkin selama ini dia hanya tahu Yesus tukang kayu dari Nasaret. Tetapi kali itu, hari itu pagi itu dia melihat Yesus ilahi. Sehingga dia sujud dan melihat dirinya. Seperti ditelanjangi di hadapan Tuhan. Saya orang berdosa. Menjauhlah daripada aku. Tetapi Tuhan bilang. Jangan takut hari ini juga aku manggil engkau menjadi penjala manusia. Jadi kita sederhana aja sebenarnya Bapak Ibu Zian. Dan kemudian kita sampai menolong mereka memaknainya. Penerapannya. Nah. Itu tadi pendekatan yang sebut pendekatan naratif. Kalau kita menggali menolong remaja pemuda memahami cerita-cerita. Bapak Ibu di Alkitab itu. Cerita itu terlalu banyak. Kejadian aja banyak cerita. Cerita tentang bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Eh ke dalam dosa. Di kejadian tiga. Cerita kain membunuh Havel pasal empat. Cerita-cerita lain air bah. Sampai ke dalam perjanjian baru. Banyak cerita. Itu sebabnya ada pendekatan naratif yang sangat menarik. Yang kedua. Karena terkebatasan waktu. Saya mengajak saudara. Ada lagi satu kekira yang perlu untuk remaja. Dan pemuda itu pendekatan biografi. Kenapa? Karena remaja pemuda mencari idola. Dan banyak contoh-contoh di Alkitab yang bisa dijadikan remaja idola. Dan karena itu kita hanya membutuhkan bagaimana memahami Alkitab dengan pendekatan biografi. Supaya mereka bisa membuat relasi dengan tokoh itu. Remaja haus pada idola. Kita pun orang Asia. Saya kira saya juga sama. Saudara juga sama. Kita sama-sama orang Asia yang senang menghubungkan diri kita dengan tokoh yang kita suka di Alkitab. Dan saya kira cara berpikir ini unik untuk kita orang Asia. Beda dengan orang Barat. Menjauh gitu. Kalau orang Asia itu sangat senang dengan biografi kehidupan orang. Itu sebabnya Indonesia dan kita lihat warga Jemaat mengidolakan hamba Tuhan. Itu karena senang sekali dengan tokoh. Di Alkitab sebenarnya banyak sekali tokoh yang pesona. Kita perlu memilih tokoh Alkitab yang dipelajari. Mendaftarkan referensi yang ada. Menuliskan kesan awal. Menyusun kerangka kronologis. Memukakan pikiran mengemuka. Step-step ini sebenarnya saudara nanti bisa ambil alih lagi. Dan kemudian karena ini akan dikirimkan kepada saudara saya kira. Contoh lain adalah bagaimana Esther misalnya perjanjian lama. Karena remaja putri atau pemudi saya kira perlu sekali menggali kitab Esther ini. Bagaimana dia menjaga kesucian hidupnya. Kerohaniannya dan saya enggak usah bacakan semua ini. Tetapi contohnya adalah bagaimana kitab Esther. Kita ajak kaum muda untuk melihat. Pernah didramakan dengan judul walaupun aku harus menderita. Atau walaupun aku harus mati. Itu salah satu judul yang dibuat untuk drama kitab Esther. Dan seterusnya itu. Saya masih ingat waktu saya remaja. Saya bagian dari drama kitab Esther. Ada orang menjadi Mordechai. Ada orang menjadi Esther. Dan seterusnya itu. Jadi Esther adalah salah satu contoh yang saya kemukakan di sini. Lalu dikupaslah siapa dirinya. Lalu kemudian proses yang dia hadapi. Lalu kemudian spiritualitasnya. Bahwa dia sangat membangun hubungan dengan Allah. Dia rela berpuasa. Lalu dia bijak membangun relasi dengan keluarga. Membangun relasi dengan bangsanya. Tidak kehilangan bangsanya. Walaupun dia menjadi permahusuri di istana Raja Arta Kasta. Lalu kemudian kita lihat lagi. Bahwa dengan seitu istana. Dia dikagumi. Dan seterusnya. Dan berani menghadapi resiko. Dan kemudian kesediaan berkorban. Saya pikir ini amazing. Dan saya kira remaja putri dan pemudi-pemudi. Saya kira kalau belajar dari sini bisa bangkit keberaniannya. Dan menjaga kesucian hidupnya. Dan kemudian bagaimana kita lihat bagian ini bisa mengajari remaja. Kau muda untuk mengandalkan Tuhan. Tetap memiliki relasi yang baik dengannya. Dan dalam segala keadaan. Memiliki iman yang teguh. Walaupun berada dalam tekanan dan kemustahilan. Dan percaya kepada intervensi Allah. Dan ini kita bisa maknai di dalam perjanjian baru. Ada baiknya juga kalau kita membaca perjanjian lama. Kita lihat juga model yang serupa dalam perjanjian baru. Dan bagaimana barangkali Esther bisa dibandingkan dengan Maria. Yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Padahal dia masih muda. Ketika Maria mendengar Gabriel mengatakan. Bahwa bayi yang kau kandung disebut Juru Selamat. Anak Allah yang maha tinggi. Akan mengampuni dosa umat manusia. Langsung Maria katakan. Jadilah padaku. Karena aku inilah hamba Allah. Kayaknya Esther juga sama. Mirip-mirip itu dalam perjanjian lama. Ketika pergumulan disampaikan oleh Mordechai. Akhirnya dia mau mematuhi Mordechai. Supaya menyampaikan pada Raja. Bahwa ada Haman yang berniat untuk genocide. Dan kemudian kita lihat. Dia mengajak bangsanya untuk berpuasa. Lalu kemudian setelah itu Esther berani menghadap Raja. Dan terjadilah apa yang didoakan bersama. Saya kira image Mordechai ini ada juga. Kalau kita bandingkan perjanjian baru. Maria Magdalena. Maria Magdalena tokoh yang hebat juga. Kalau didalami oleh remaja putri. Ada Maria, Ibu Yesus. Ada Maria Magdalena. Ada juga Maria dan Marta. Yang bisa didalami juga. Dan dua karakter yang berbeda. Dan pendekatan biografi pokoknya. Kita bisa gunakan di sana. Jadi karena waktu terbatas. Saya taat pada apa yang disampaikan oleh moderator. Jadi saya sudah mendekati dua menit terakhir. Dan yang ingin saya sampaikan adalah teruslah berlatih. Dan kemudian jadilah teladan. Saya kira ini penting. Kita menjadikan diri kita teladan yang menceritai Alkitab. Saat teduh. Menggali sendiri. Apalagi sekarang sudah banyak alat-alat bantu. Dari sabda bisa. Dari macam-macam yang lain. Alkitab persi studi. Ada persi studi yang ini. Ada persi studi yang ini. Semua memperkaya. Dan ada juga di Youtube. Yang saya lihat sekarang ini. Menolong orang. Pelan-pelan kecil. Untuk menolong orang memahami. Misalnya. Pelan-pelan kecil dibuat. Bagaimana Yesus memanggil Petrus. Waktu itu menjala ikan. Lalu kemudian. Video klip yang hanya lima menit itu. Tiba-tiba menghidupkan. Pemahaman kita mengenai Lukas pasal lima. Satu sampai sebelah. Jadi banyak cara sebenarnya. Tetapi yang mau kita lihat hari ini adalah. Bagaimana memperlakukan Alkitab sebagai literatur. Dia firman Allah. Dia dibuatkan Allah. Dia menyatakan siapa Allah. Roh Allah memimpin para pengarang. Untuk menuliskannya. Dia wahyu Allah. Tetapi dia juga literatur. Oleh karena itu. Keindahan literaturnya. Harus kita nikmati. C.S. Lewis misalnya. Seorang sastrawan di Inggris. Yang hebat sekali. Dia profesor di universitas di Inggris. Di masa lalu. Ya terkenal sekali. Tahun berapa ya. Tahun 40-an ke 50-an. Dan pernah dia menulis buku. Reading Psalm. Membaca Masmur. Dia mengatakan. Ketika dia menikmati Masmur. Dia katakan. Wow. Kalau ada pengarang di Inggris Shakespeare. Sebenarnya kekayaan Pemasmur itu. Tau luar biasa. Saya menikmati sekali. Apa. Ulasan-ulasan. S. Lewis. Tentang membaca Masmur. Apalagi Masmur. Sekarang ini. Perlu dinikmati oleh remaja. Supaya mereka belajar. Masmur hikmat. Masmur ratapan. Macam-macam yang lain. Dan sehingga remaja bisa menghasilkan lagu-lagu rohani dari situ. Jadi berbagilah mereka yang harus dan laparkan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Itu kuncinya. Firmanmu adalah pelita. Terang bagi jalan. Kebenaran yang memerdekakan. Dan saya kira beberapa ini adalah sumber yang. Parangkali ada yang kuno. Ada yang baru. Dan kemudian cara menelahal kitab. Ini bagus banget. Dan kemudian Interpreting the Scriptures juga sudah diterjemahkan. Ini semua buku terjemahan. Dan kemudian menikmati alkitab. Amazing. Bagus. Dan Gordon V. Sebenarnya How to Read the Bubble for All It's World sudah pernah diterjemahkan oleh Gandumas. Tapi saya tidak tahu apakah terjemahan terbaru dengan revisi tahun 2014 sudah diterjemahkan dulu. Karena yang saya tahu yang terjemahkan itu adalah edisi lama. Kim Lahaya ada mempelajari kita secara faktis. Dan oleh Tawal tadi temukanlah sendiri. Saya kira ini pun sudah direvisi. Tahunnya saya kira sudah menjadi tahun yang terbaru. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya stop dulu di sini. Kalau ada masukan saya berjalan.